Intro Intro ROKING Ya guys, balik lagi sama Matt Erox Nah, gila gue udah lama banget gak upload video Hahaha Ya, jadi Kenapa gue gak upload-upload video Hal pertama itu males Hahaha Emang itu males tuh Bahaya banget coy, penyakit Males edit Males upload Males mikir juga sih Ngedit kan perlu mikir kan Jadi Ya gitu deh Terus kemarin juga gue sempet Kena covid Positif covid gue Jadi 2 minggu gue isolasi Di rumah sakit Gue gak bisa ngapa-ngapain Jadi ya udah Kayaknya titiknya dari situ sih gue Aduh males Males ngedit konten Padahal sih sebenernya Bahan konten ada gitu loh Cuman ya gitu loh Ngeditnya males cuy Nah, jadi Di video kali ini Gue mau ngebahas tentang Apa yang udah gue ubah Kemarin kemarin Jadi Gue Ngubah Throttle body gue Tadinya ya standar Sekarang jadi daundraf gitu Ala-ala Anak racing Nah, jadi Gue pake TB daundraf Itu Pake punyanya GSX Nah, jadi Gue dicuplikan video ini Ini sebenernya video udah lama gue bikin Tapi gue bakal ngejelasin Perbedaan dan Persamaan Throttle body Aerox dan GSX Yang gue pake Oke, diliat aja ya Jadi ini Throttle body 4S1M Nah, ini GSX sebelah kiri Nah, ini sama banget sensor-sensornya Bisa diliat Sensor TPS nya itu sama banget Sama GSX Nah, tuh liat Ini Lu tinggal pasang aja Sensor TPS lu yang standar Atau yang 4S1M kayak gue Ke GSX Itu tinggal pasang Nah, terus IS nya juga Sama persis Ini cuman beda arahnya aja Terus bedanya itu di dudukan gas nih Dudukan gas nya beda Jadi semuanya tinggal pasang aja sih Jadi lo gak usah pusing Mantap Nah, itu gue udah ngejelasin Persamaannya dan perbedaannya Throttle body GSX Dari yang gue pake sebelumnya itu 4S1M Sama sekarang GSX standar Nah, kenapa sih gue gak pakein Tek R15 aja Terus gue pakein Throttle body Aerox Yang 4S1M gue kemarin Sebenernya Karena kurang tinggi sih Kurang tegak Ya, cuman berapa derajat sih Tapi ya Gue pengen coba juga yang bener-bener Tegak gitu Tegak gitu Dondraft nya Nah, selama gue pake ini Gue udah pake sekitar Mungkin 2 bulan ya Nah, sebulan pertama Nah, gue bakal kasih lihat ini Foto Dimana gue pake dondraft setelah sebulan itu Intake nya kotor banget cuy Parah Nah, bisa dilihat kan Kotor banget Nah, itu gue pemakaiannya lumayan Ekstrim sih Jalur gue juga soalnya lumayan ekstrim Ekstrim nya bukan Batu-batuan ya Batu-batuan becek gitu Enggak Bukan kayak trail trabas gitu Ekstrim nya tuh Jauh pertama Terus Eh Banyak debu Ya pasti banyak debu lah Debunya tuh bukan debu Kayak motor sama mobil biasa Tapi Mobil truck gitu-gitu coy Jadi ya Itu kotor banget Terus gue sempet Pake hujan-hujanan juga Makanya tuh Kotorannya tuh Kayak lengket-lengket gitu Jadi Harus ekstra sih maintenance nya Kalo lu pake buat harian ya Lu harus Sebelan sekali lah minimal Persihin Intake Ya kalo lu rajin 2 minggu sekali Boleh Gampang sih sebenernya ngebongkarnya Ngebongkar apa Ngebongkar Intake Nanti Next video gue bakal Apa Bakal kasih tau cara maintenance nya Pokoknya itu jangan sampe kotor banget Karena Tentunya kotor ngaruh Ke performa Terus bahaya juga buat mesin lu Apa Kalo aja debu-debu yang numpuk itu Masuk ke head Entah Clap lu Nanti jadi bocor Atau gimana kan Jadi gak enak ya Lu jadi keluar ongkos banyak gitu Gara-gara lu Cuman gak mau Ngebersihin doang Gitu coy Untuk performance Untuk performance Gue ngerasanya beda banget Dari segi akselerasi apalagi Wah itu kacau sih Itu enak banget Karena Udara dan bensin Bener-bener Apa ya Satu arah gitu Langsung menuju Clap lu Jadi motor lebih responsif Lebih enak tenaganya Lebih keluar Dan Atasnya juga lebih mantep Karena otomatis RPM lebih teriak kan RPM itu lebih gampang teriak Jadi buat ngail Tenaga anjay ngail Itu lebih berasa Pokoknya Joss sih Gue pake throttle body Don't drive tuh joss banget Cuman ya gitu Buat harian Lu harus Extra maintenance nya Dan Motor jadi kayak anti hujan gitu Sebenernya sih Anti sih gak anti banget ya Karena masih kelindung Apa Bagasi juga Air gak bakal masuk banget Cuman ya Namanya Kita gak tau kan Angin sekencang apa Kita gak bisa mantau juga Seberapa banyak Air yang masuk ke dalam Jadi ya Daripada kenapa-kenapa Mending Diminimalin lah Pemakaian saat hujan Dan untungnya Sekarang udah berkurang Musim hujannya Walaupun kadang-kadang Galau gitu Cuacanya Kadang-kadang hujan gede Kadang-kadang panas banget gitu Kemarin Dino sih Sebenernya gak terlalu Ngaruh banyak ya Keliatannya tapi Gue gak tau Kayaknya karena CVT gue kemarin Lagi ngaco banget Jadi Waktu tes Dino itu Cuma naik 0,5 HP Tapi Gitu aja Udah berasa banget gitu Nah sekarang CVT gue Udah lumayan lah dari sebelumnya Jadi Kemarin itu CVT gue Kayaknya Pairnya terlalu Terlalu empuk Karena gue sebelumnya kan Kebiasaan pake Turtle body standar Powernya ya mungkin Pas sama Per CVT gue Nah Setelah gue pake Turtle body down draft Itu Karena mungkin powernya Lumayan besar Nah itu tuh Gampang banget Si puli belakang tuh Kegencet gitu Gampang banget beltnya turun Jadi RPM masih rendah Belt lu udah turun Itu kan Itu kan gak Apa ya gak enak ya Jadi atasnya tuh Lemot Misalnya RPM lu baru 8.000 Beltnya udah turun Itu Apa sih Kayak kurang banget tenaganya Percuma deh Lalu pake down draft Tapi gak Maksimalin tenaganya Itu percuma Jadi Gue Kemungkinan Sekitar sebulan kali ya Sebulan gue Reset CVT Berkali-kali Kenapa gue Reset CVT gak pernah ke bengkel Karena yang Bisa ngerasain gue sendiri Ya mungkin Ya mungkin Orang bengkel Lebih paham lah ya Secara Secara teknis Tapi gue pengen Lebih cobain sendiri gitu Gue ganti pair ini Gue ganti roller Berapa gram Gue ganti puli apa Jadi biar gue tau Perbedaannya gitu Nah ini gue sekarang Pake Apa Gue pake Puli USR Pake bosingnya TDR Nah For your information Bosing TDR itu Itu lebih panjang Nanti gue fotoin deh ya Panjangnya dari standar tuh Bedanya Segimana Itu lebih panjang Jadi otomatis RPMnya lebih ngebuka Nah gue pake Bosing itu Terus Gue Per CVTnya pake 1700 Punyanya NMAX Nah next Kayaknya gue antara mau turunin roller gue jadi Oh iya roller tuh 10 gram Kayaknya gue mau turunin ke 9 gram Karena masih kayak ke apa Masih terlalu cepet gitu Belt itu turun Antara gue pake roller 9 gram Atau pake Per 2000 Gitu lah antara dua itu deh Tapi So far sih gue pake Pake yang CVT sekarang lebih enak gitu Akselerasi dapet Atau speed juga dapet Nah Gue juga mau ngasih tau nih Ehm Kalo mau Dondraft tuh Bisa Apa Caranya gimana sih Pertama lo bisa pake intake nya R15 Lo ganti intake nya Aerox biasa Yang standar Lo ganti R15 Jangan lupa lubang intake nya lo sesuaiin lagi Entah lo porting lagi Atau lo gedein lagi Itu pertama Nah Tapi Lo ubah dudukan gas Itu Itu bisa lo apain ya dudukan gas nya Gue gak ada fotonya sih Pokoknya Kalo lo pake intake R15 Terus TB nya TB Aerox Dudukan gas nya harus lo modif lagi Harus lo akalin lagi lah Tapi gak susah sih Oke itu pertama ya Yang kedua Lo beli Throttle Body GSX Beserta intake nya Nah ini ada yang jual Link nya ada di bawah Itu apa Beserta Velo Velo nya ya Velocity nya Lo mau pake Velo juga sebenernya Eh apa Gak pake Velo juga sebenernya bisa sih Tapi Sayang kalo udah TB down drop Lo gak pake Velo Kayak gak maksimal gitu Jadi angin yang dihisap tuh kurang anjay Soto ubat gue anjir Kayak mekanik tiktok Ya guys Gue udah sampe Karawaci Ini bentar lagi udah Mau nyampe rumah gue sih Oke Thank you udah nonton Semoga informasi yang gue berikan Bisa jadi referensi dan Apa ya Dan ilmu yang berguna lah Ya maaf-maaf kalo gue agak-agak sotoi dikit Koreksi aja kalo salah Oke Jangan lupa like dan subscribe video gue Share ke temen-temen ya Thank you semua